itu ya oke tadi kita mau ngapain kita mau nambahin satu action lagi untuk malam ini ada update kan teman-teman udah buat cek list seperti ini aja udah bisa ya teman-teman cuman di datanya teman-teman ini belum ke update nih kenapa perlu di update nanti biar nggak salah dari antara UI sama bagian belakang atau data kita jadi tetap kita perlu update juga kita balik lagi nih kita buat dulu ya ke file action index ya kita tambahin satu lagi const update to do ya teman-teman kita namain type nya ya kita buat type baru namanya update to do isinya adalah update to do update to do oh ini kurang sama dengan ya teman-teman oke kemudian dibawahnya tambahin functionnya ini saya hapus aja teman-teman ya biar nanti tinggal kebanyakan yang di console baru deh sama seperti yang di atas kita langsung copy aja ya kita ganti ini sebagai update to do ya buat ngemark buat nandain to do nya itu udah dilakuin atau belum nanti yang kita ganti type nya update to do dan pallet nya juga sama nah nanti pallet nya bisa kita kasih teman-teman yang penting pastiin pallet nya yang diterima dari redax ya kan di redax kan ada nih pallet nya pastiin format nya sama teman-teman gitu jadi biar selesanya berhubungan oke kita tambahin case baru lagi case dikasih type nya update to do gitu ya karena kita mau fokus di satu hari dulu nah ini kita bedain harinya sama juga di apa namanya redaxer ini di case ini ini perlu ditambahin switch untuk harinya pallet.d berarti nanti kita perlu kirim pallet yang hampir mirip yang tadi teman-teman kayak di awal switch pallet.d case nya sama mandi oke oke sebentar ya teman-teman saya izin break minum dulu nah mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanya gitu ya saya kasih waktu buat nulis di GNA nanti di akhir kita coba jawab bareng-bareng wah silahkan minum dulu mas bayu haus banget pasti udah banyak sharing banget dari tadi oke oke ini selanjutnya mbak oke kita lanjut ya di bawahnya teman-teman ya sama kayak yang di atas kita return nah system ini maksudnya apa sih jadi kan nanti kan teman-teman isi studio semandanya kan udah case ya teman-teman ya kalau disini mungkin gak kelihatan jadi dia yang udah ada dalam untuk metadata sendiri gitu teman-teman jadi emang gak kelihatan dan perlu tadi ada extension kalau gak mau dimunculin dalam untuk console nah berarti yang pertama kita spread juga teman-teman state gitu ya kemudian to do semandinya apa gitu ya datanya kita mau merubah ini state.to do semandi nah teman-teman karena kita mau mengubah satu elemen atau satu to do gitu ya karena nanti kita mau nandain nih satu-satu dia udah dia atau dia atau dia belum nah kita tandain dulu gitu ya berarti kita butuh akses nih kita looping kita bisa pakai map ya teman-teman ya kemudian disini ada elemen atau saya nama item ya item disini juga ada index sesuai parameternya tadi yang di awal untuk map saya balikin dalam untuk return apa arrow function nah baru udah disini apa nih oh ini ada ini ya jadi pastiin teman-teman ini bungkus ke dalam kurung seperti ini ya disini juga ada nah eh 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 bentar apa yang salah ini saya balikin lagi ya teman-teman ya eh biar gak ini bingung nah ini saya wordprap jadi kemarin mungkin ada teman-teman yang request ya wordprap nah kita taruh sini harusnya eh bentar bentar tuduh sederhana nanti nah ini map kasih kurung seperti ini ini baru benar ya oke nah kemudian kita buat if aja buat kondisi lagi kondisi dalam bentuk if kalau index yang dirubah itu sama maka kita akan merubah tudus atau elemen yang sesuai dengan indexnya jadi kita berdasarkan index ya teman-teman ya if index gitu apalagi sama dengan misalnya oke ya oh di sini kita mau buat pakai parameter dalam yang nanti kita kirim tetap pakai pallet ya pallet yang nanti kirim yaitu nanti index juga kayak namanya kalau sama nah kita ubah nih return ya kemudian apa yang perlu di return teman-teman tadi ya pastiin ini deh karena ada bayangan teman-teman nah di sini kan ada objek sendiri ya teman-teman ya bentar ini yang tadi awal saya coba buat mecahin biar teman-teman ada bayangan sebentar sebentar kita tambahin di sini deh buat ngeliat lagi sih tudus mandanya ya udah ada kita jalanin oke oke bentar kita reload lagi kita boot baru deh boot baru task ini deskripsi kita add nah di sini kan udah ini yang udah kita tambahin ya tadi teman-teman ya ini satu elemennya nah nanti kan kalau ada elemennya ada banyak gitu ya dia kan akan mengecek gitu ya sesuai indeksnya nah indeksnya udah ketemu berarti tadi kan kita perlu merubah is done nya jadi ini ya nah berarti nanti caranya gimana nulisnya ya cara di apa namanya di dasarnya ya teman-teman bisa tulis kan kita udah ngelook setiap item ya itemnya itu dalam bentuk objek nah kita spread aja isi item ya sama kayak tadi ini di item gitu ya kita cukup ganti isi is done nya aja is done diganti apa diganti dengan pilot nanti kita bawa parameter baru lagi pilot.is done kayak gitu teman-teman oke nah kemudian kita udah buat nih apa namanya redaster nya action yang baru gitu ya sama kayak tadi kita balik ke home berarti kita kan perlu nambahin ya kita tambahin disini kita panggil update to do nah cuman nanti dengan pilotnya sedikit berbeda nah pilotnya ada dimana nah teman-teman kan tadi kan kita akses update itu ada di task item ya teman-teman ya berarti nanti kita pasangnya disini teman-teman kita buat dulu ya pilotnya disini sama dengan pilotnya itu tadi ya pastiin teman-teman taruh dalam untuk objek nah tadi kita kirim apa aja kita balik lagi deh kita butuh yang pertama adalah D ya kita butuh D nya untuk update to do berarti kita perlu tambahin D D nya apa gitu ya nah disini kan kebetulan D nya tetep hari Senin ya kita tulis langsung kita tulis hardcode aja teman-teman ya kita tulis langsung manual ini ada mandi nanti teman-teman bisa nyesuaikan kalau nanti teman-teman udah ngebuat dalam hari-hari yang lain atau juga bisa di custom sesuai tanggalnya teman-teman ini oke D nya udah terus habis itu apalagi nih kita butuh indeks ya kita butuh indeks berarti kita kirim indeks indeksnya nah indeksnya dapet dari mana berarti kan kita butuh props baru ya teman-teman ya kita tambahin satu props disini yaitu indeks ya kemudian kita taruh seperti ini ini indeks itu untuk pallet yang lain selain D ada indeks kemudian juga ada satu lagi sorry di readaster kita kita butuh is done jadi butuh attribute is done kita tambahin is done sama dengan nah is done nya itu apa nah nanti teman-teman bisa tulis seperti ini item.is done kan udah ada di is done nya ya nanti setiap teman-teman klik berarti statenya akan berubah kebalikannya caranya gimana kita tulis aja singkat seperti ini pakai operator node jadi kalau dia udah false berarti ketika di klik ya nanti data yang terkirim akan mengupdate menjadi true kalau awalnya udah jadi true maka nanti ketika dikirim datanya akan berubah menjadi false kayak gitu teman-teman oke ini untuk pilotnya nah selanjutnya dimana tadi kita akan mengupdate ini tadi di form check ya teman-teman ya di form check berarti tinggal kita tulis aja kita butuh event on click kemudian kita panggil seperti ini teman-teman parameter nya apa ini kalau penuh parameter terus kita balikin aja dalam untuk graph function ini oke nah disini yang kurang karena kita mau mengakses action berarti kita butuh bantuan dispatch ya dispatch sama dengan use dispatch nah gitu teman-teman kemudian kita panggil lagi disini ini dispatch terus tadi nama action update to do terus dia ngirim pilot nah kita buat gitu ya nah satu hal lagi teman-teman jangan lupa tadi kan task item ini membawa satu props doang ya beberapa item berarti kita perlu tambahin di atas ketika loop tadi kita map ya nah key nya udah tapi indeks nya belum ada nih kita tambahin disini props indeks sama dengan indeks nya jangan sampai kelupa lupa ya teman-teman ya jadi ini buat si redizer kita ngecek nah untuk idealnya sih harusnya pakai ID teman-teman kalau pakai ID itu lebih baik lagi cuman nih karena kita pakai masih sederhana saya contohin pakai indeks dari array nya aja gitu ya oke kita coba jalanin kita cek ya kita ngecek biar ngeceknya dia langsung berubah atau enggak sebentar lah saya rubah dulu di di ketika tadi ya di fungsinya tadi teman-teman bisa dipanggil ketika di klik di bawahnya misalnya mau tambahin arat data berhasil dirubah ini asumsi ya teman-teman ya nanti kalau base case nya sih pakai promise teman-teman jadi promise bisa ngecek kalau dia udah berhasil sukses atau error gitu ya nanti dia bisa ngembadain dari situnya kemudian habis itu kita konsolok aja si to do seman di konsolok oh iya ini tambahin konsolok si item aja ya kita ngecek dari itemnya kemudian saya tulis seperti ini dan nandain ini item yang di update biar kita gampang nge-trash nya di log nah teman-teman bisa tulis di konsolok ini beberapa beberapa variable gitu ya teman-teman ya atau beberapa data yang mau teman-teman kirim ini bisa kirim juga langsung sekaligus dipisah dengan com aja set list item 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 oke oke teman-teman kita jalanin ya tadi ketika di apa namanya dipencet harusnya berubah nih ini belum ya kita coba reload lagi deh ini normalnya sih harusnya langsung ke update teman-teman ini cuman saya gak tau kenapa kita coba aja ini task gitu ya task nya pasti belum ini description kita tambahin gitu ya oke teman-teman bisa akses dari form check nya tadi kita jalanin data berhasil dirubah udah jalan teman-teman bisa lihat ya is done nya jadi false ini desi eh sorry apakah sudah berubah teman-teman ya ini harusnya apakah sudah berubah ini task kita lihat ya disini ya task nya ini udah berubah belum nah teman-teman ini untuk apa namanya state yang baru ya jadi kalau teman-teman bisa lihat ini ada is done nya sudah berubah nah ini buat teman-teman biar gak bingung mungkin ya teman-teman bisa pakai extension chrome gitu ya cuman saya lagi gak pakai ini ya untuk react jadi teman-teman bisa browsing aja nah kalau teman-teman pasang apa namanya redux gitu ya nanti si extension itu akan membantuin gitu teman-teman buat ngebacanya buat pastiin store nya itu udah ada atau belum gitu itu teman-teman ya oke udah sampai banyak banget gitu sih teman-teman itu untuk nge-update nya ya ini kalau kita coba update lagi balikin ya ketika kita cancel gitu ya oke nah di data yang baru kita lihat lagi nah is done nya berubah jadi false kita balikin lagi test lagi data nya berubah kita lihat paling bawah ya ini test nya berubah jadi true kayak gitu teman-teman itu untuk update nah ini karena waktunya 3-15 menit lagi ya jadi untuk yang delete nanti mungkin saya akan tambahin di source code nya teman-teman ya nanti teman-teman bisa akses setelah saya kirim mungkin saya untuk untuk hari ini sekian dulu teman-teman nanti kita lanjut di diskusi ya teman-teman ya biar lebih banyak yang kejawab kayak kemarin kayak gitu saya balikin lagi ke Mbak Ayu atau Mbak Odia silahkan thank you Mas Bayu untuk sharing nya mau minum dulu bareng kali Mas sebelum jawabin pertanyaan ya oke saya izin minum dulu ya teman-teman ya silahkan minum dulu loh ini udah ada beberapa pertanyaan nih dari peserta kita jawab yang mana dulu ya kayaknya udah ada yang ngantri udah ada yang ngantri dari atas itu Mbak kalau mau berlurutan bebas sih boleh atau kita jawab dari atas bawah atas bawah ya ini pertanyaannya dari Kak Dimas Ihwano pertanyaannya adalah Mas Bayu kan lulusan Mas IT cara ngejar basicnya kayak struktur data ETC gimana tuh oke ini ini sebelumnya saya belum buka ya kemarin ya kemarin kayaknya belum saya buka saya lulusan dengan IT ya jadi saya jelasin dulu ya background saya dulu teman-teman ya jadi background saya itu dulu saya kuliahnya kuliah fisika murni fisika teori kalau teman-teman tau jadi emang dulu kotaknya sama rumus-rumus dan akhirnya sekarang pindah coding ke dunia developer gitu cara ngejar basicnya kayak gimana untuk struktur data dan seterusnya untuk struktur data berarti kan kayak gitu butuh belajar step by step ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman bisa mulai dari yang kayak simple variable tipe data tipe data yang umum ya yang apa namanya apa sih primitif gitu ya seperti boolean dan lain-lain teman-teman coba sambil di asah di apa ya di latihan aja sih teman-teman jujur untuk mungkin sampai dalam-dalamnya juga saya mungkin belum tau banyak ya masih banyak yang perlu dipelajari cuman kalau untuk ngejar basic mungkin tip dari saya lebih perkuat di logical ya daripada struktur data juga struktur data perlu tahu ya tapi lebih ke logic juga teman-teman biar teman-teman paham untuk bagian problem solvingnya jadi kan esensinya apa namanya software developer atau engineer atau developer gitu ya itu kan tujuannya utamanya esensinya adalah problem solving jadi gimana teman-teman bisa mengolah problemnya gitu ya terus gimana cara nge-solvenya itu sih ya itu mungkin Mbak Ayu thank you thank you Mas Bayu untuk jawabannya nah abis ini nanti saya bakaran share link feedbacknya tapi sebelumnya saya mau bacain dulu pertanyaan dari Karian Febriansyah izin bertanya Mas apakah bisa jika pada aplikasi tuduh ini menggunakan use reducer untuk menggantikan redux dan jika bisa apakah akan lebih ribet atau lebih simple terima kasih oke use reducer dari pada redux kayaknya itu jadi ini saya kebetulan baru dengar ya teman-teman teman-teman yang use reducer mungkin selama dia apa ya intinya kan kalau si redux itu kan dia buat nge-persis kata ya teman-teman buat state management kalau si use reducer ini juga fungsinya sama kayak redux gitu ya ini mungkin saya lupa istilah use reducer mungkin sudah tahu atau mungkin saya baru melihat ini selama prinsipnya sama sebagai state management harusnya bisa menggantikan redux nah masalah simple atau enggak itu preferensi teman-teman kalau mungkin kalau di redux mungkin di awal-awal agak bingung ya cara setup dan lain-lain cuman kalau saya sih ngelihat kayak di react juga ada alternatif lain ngasih apa namanya ngasih use konteks gitu ya saya lebih prefer redux sih teman-teman nah ini balik lagi ke preferensi teman-teman aja gitu ya ini mohon maaf untuk use reducer user saya juga baru baru tahu atau mungkin lupa itu ya itu istilah apa gitu ya nanti kita teman-teman coba explore lagi aja itu semoga membantu Mas Lian ya kalau teman-teman nih disini ada yang tahu mungkin boleh juga share di kolom chat ya nah untuk link feedbacknya udah saya share di kolom chat jadi teman-teman bisa cek kolom chatnya box chatnya nanti di cek tapi kalau misalnya teman-teman udah isi feedbacknya di sesi pertama teman-teman gak perlu isi lagi jadi cukup sekali aja ngisinya ini apa nih iya sama saya juga apa nanti sekalian kalau udah selesai dua workshop iya jadi nanti untuk video recordingnya sama slide-nya terus search cordnya itu akan di share setelah acaranya selesai ya teman-teman ya untuk videonya juga nanti akan ada proses editing dulu jadi mungkin menunggu beberapa hari mohon ditunggu ya teman-teman oke kita beralih ke pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya ini dari Kak Abu Azhari untuk reduks ini maksimal datanya berapa banyak ya terus kalau semakin banyak data akan berpengaruh pada apa oke ini saya coba jawab berdasarkan pengalaman ya teman-teman kalau maksimal data sih kalau yang saya baca di dokumentasi gitu ya ataupun saya baca-baca di dokumentasi atau berdasarkan pengalaman di dokumentasi juga gak ada batasnya sih teman-teman datanya seberapa banyak gitu ya jadi kalau pengaruhnya pada apa mungkin mungkin ya jadi kan karena ini apa namanya mengambil ibaratnya kita pakai storage-nya si browser browser mungkin akan berpengaruh berpengaruh di storage-nya browser aja sih teman-teman itu ya cuman kalau kalau misalnya dulu dulu saya sempat pakai apa namanya react native mungkin ya yang sama kayak react itu pakai redux juga itu kan kalau buat aplikasi-aplikasi itu kan datanya akan banyak banget tapi gak ada gak ada apa ya gak ada batasan sih teman-teman selama itu ya tergantung device teman-teman lagi misalnya pakai laptop atau pakai HP gitu ya mungkin akan pengaruh di memori dari si browser-nya aja mungkin itu ya semoga menjawab oke semoga menjawab ya kalau misalnya ada pertanyaannya lagi yang kurang jelas bisa tanya kembali nah pertanyaan berikutnya ini dari Kak Haikal Anathama apakah redux itu sama dengan local storage oke untuk redux di local storage saya bisa jawab itu dua hal yang berbeda ya teman-teman jadi kan kalau di local storage nah teman-teman bisa persis datanya maksudnya persis datanya itu apa datanya itu bisa awet di browser teman-teman kalau teman-teman mau close tap-nya ataupun nge-reload itu akan tetap sama aja itu untuk local storage ya kalau teman-teman pakai redux gitu ya dia itu kayak dia itu kayak apa ya saya bilang sih mungkin dia buat semacam folder sendiri meta gitu ya yang mana bisa dilihat kalau nggak pakai konsol tadi kita konsol di selectornya ataupun dari extension yang ada ya buat chrome gitu ya pakai extension kayak gitu sih jadi itu dua sumber yang berbeda jadi kan kalau local storage ya teman-teman mungkin saya kasih contoh di browser ya kalau kita buka jauh per tools gitu ya dia letaknya kurang lebih disini dia ada di memorinya di browser untuk local storage sorry saya taruh ke application ya nah di application disini ada storagenya sendiri nah ini local storage tadi ya yang teman-teman maksud mungkin nah disini ada pasangan key value nah ini bisa juga penyimpan datanya disini kalau mau process data ya teman-teman tapi saya bisa pastikan itu dua tempat penyimpanan data yang berbeda gitu semoga menjawab ya oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari Kak Farhan Rivaldi React Native sama ReactJS bedanya apa mas? ini bedanya adalah ada tambahan native native itu apa? native itu biasanya kan buat ngebuat aplikasi mobile ya teman-teman jadi kan kalau teman-teman mau buat aplikasi di Android ataupun di HP iPhone di iOS itu kan teman-teman butuh apa namanya bahasa native lah buat ngebuat aplikasi-aplikasi dalamnya nah dengan React Native teman-teman bisa buat keduanya itu dengan struktur struktur yang hampir mirip seperti React ya basicnya adalah React jadi dia manggil manggil apa ya dia ketika kita buat React Native otomatis akan kebuat apa namanya bandingan React juga manggil React gitu ya nah nanti tapi bentuk apa ya bentuk komponen-komponennya yang akan berbeda sih teman-teman kayak gitu ya kurang lebih ya teman-teman itu untuk React Native dan React nah jadi kalau secara aplikasi bedanya React Native tadi buat mobile gitu ya buat aplikasi mobile saya React buat aplikasi web kayak gitu itu sih semoga menjawab ya oke kita ke pertanyaan berikutnya ini dari Kak Arik Aziz ingin izin bertanya Kak saya lihat pada beberapa line mas tidak pakai titik koma jadi titik koma itu wajib atau tidak ya? oke saya jawab ya jadi kalau di javascript gitu ya javascript itu bahasa yang istimewa teman-teman jadi kan kalau teman-teman mungkin ada yang coding pakai bahasa-bahasa lain mungkin misal pakai PHP atau java mungkin yang pakai harus pakai titik koma itu kan wajib di mereka cuman kalau untuk bahasa-bahasa modern seperti javascript itu nggak wajib teman-teman teman-teman boleh pasang titik koma biar gampang bacanya itu boleh kalau pun enggak juga nggak apa-apa cuman saran saya kalau teman-teman udah dasarnya nggak pakai ya udah semuanya nggak usah dipakai jadi biar apa ya biar nggak berantakan teman-teman biar gampang enaknya biar gampang ngelihatnya lah kalau teman-teman udah pakai titik koma ya pakai titik koma terus sampai bawah nah kalau saya lebih prefer nggak pakai titik koma sih biar lebih cepat aja nulisnya gitu ya gitu mungkin semoga menjawab ya oke jadi beda-beda ya mas ya tergantung style juga mungkin ya tergantung style juga tapi intinya nggak ada kewajiban gitu sih Mbak oke kecuali kalau kita ngetik ya itu wajib pakai titik koma kalau nggak nanti bacanya bingung ya itu kalau itu balik lagi ke ini sih Mbak preferensi tadi nggak maksudnya kalau ngetik misalnya ngetik kata-kata biasa oh iya iya oke kita ke pertanyaan berikutnya ini dari Kak Rizky Rahmanuddin kalau baru terjun di front end terutama untuk riek lebih baik menggunakan bootstrap atau tailwind oke jadi kalau ini ini balik lagi ya teman-teman seprevensi teman-teman cuman saya jujur belum pernah pakai yang tailwind ya walaupun sekarang lagi tren saya masih nyaman pakai bootstrap dan bootstrap itu termasuk enak dan banyak yang pakai dan juga kalau apa ya namanya kalau toolsnya itu banyak dipakai jadi kalau teman-teman nanti ketemu problem itu ibaratnya banyak sekali lah yang solving solving-solving aja itu artikel-artikel biar teman-teman bisa baca gitu jadi mungkin kalau otopemula bisa pakai bootstrap atau kalau mau pakai tailwind juga nggak masalah teman-teman itu balik lagi ke preferensi sih dan mungkin kayak coba teman-teman pelajari aja keduanya kalau teman-teman lebih nyaman yang mana gitu ya bisa fokusnya di satu itu aja dulu gitu itu sih semoga menjawab ya mas ya ini masih benar ya iya terima kasih banyak Mas Bayu udah jawabin pertanyaan dari teman-teman semua tapi maaf banget nih teman-teman karena waktunya terbatas banget nih ini mau udah jam 9 jadi untuk tanya-tanya jawabnya kayaknya kita udahin dulu kali ya jadi kalau teman-teman masih punya pertanyaan lebih lanjut seputar react ini boleh reach out Mas Bayu mungkin via link-in barangkali mas? Atau sosial media Mas Bayu lainnya? boleh link-in boleh kalau IG udah jarang buka sih cuman kalau mau aktif lumayan link-in nah teman-teman bisa cari aja ya nama saya Bayu Aslamah Zulfika Rahmat ada di poster itu silahkan cari aja connect ya sayangnya sih ada beberapa yang udah connect gitu ya mencoba connect nanti saya coba aset ya teman-teman sorry belum ini lagi belum diterima Tuh jadi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar materi malam ini atau misalnya sekarang sih belum kepikiran buat nanya tapi seminggu ke depan misalnya atau dua hari ke depan punya pertanyaan boleh nanti langsung aja tanya lewat link-in nah nanti carinya nama lengkapnya Mas Bayu Bayu Aslama ya Mas ya ya pokoknya yang rambutnya gondrong atau oh fotonya foto laptop gitu sih Mbak nggak ada foto saya soalnya oke sip tuh saya dicari teman-teman untuk recordnya nanti dikirim via email ya jadi tadi saya udah share link feedbacknya nah teman-teman nanti bisa isi feedbacknya disitu terus drop alamat emailnya disitu setelah acaranya selesai dan melewati proses editing nanti videonya akan kita share begitu juga slide dan source code-nya oke kalau gitu sesikiannya kita tetep dulu saya serahin ke Mbak Audi silahkan oke terima kasih Mbak Ayu dan terima kasih juga Mas Bayu luar biasa sekali pemahaman materinya dan udah bersedia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan eh ada beberapa yang belum dijawab nanti kan bisa berteman dan connect di link ini ya Mas Bayu dengan senang hati silahkan teman-teman kalau mau apa ya nambah koneksi mungkin ya oke ada diskusi baru iya nah gak kerasa banget nih waktunya udah habis dan kita udah ada di penghujung acara mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya dengan acara-acara yang tidak kalah seru di dua hari ini luar biasa gak kerasa banget ya ternyata dua hari tapi kerasanya cepet banget dan alhamdulillah teman-teman udah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dalam dua hari ini saya mewakili sekolah digital cilsi mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara banyak kekurangan kemudian terima kasih untuk setia bersama kami selama dua hari ini untuk hadir dalam acara webinar workshop ngoding bareng sekolah digital cilsi dan bandung digital value saya audia revanda mohon undur diri bersama rekan-rekan saya mbak ayu dari tim bedefi dan mas bayu mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman jangan lupa ya isi linknya kalau belum absen buat dapetin materi dan rekamannya ya terima kasih sampai jumpa di webinar berikutnya mohon maaf apabila ada kesalahan ya sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati